Hai nah Bunda untuk bikin kue kering batang bambu disini langkah pertama saya siapkan teflon saya menggunakan teflon atau pen dari produk stencokware ini ukuran 30 miliar dilengkapi tutup kacanya dan ini tepung tapioca ayam masukkan lalu saya tambahkan satu lembar daun pandan biar ada aromanya harum kuenya nanti selanjutnya ini bisa ngerai sampai matang tandanya matang daun pandannya ini nanti mengering renyah dan tepung kanji atau tepung tapiokanya ini akan makin ringan kalau baru kita masak ini tepungnya itu kayak lembab mengumpah-umpah seperti ini ini nanti ini lama-lama akan terurai dan ringan kita aduk dia akan ringan melayang sendiri ya dan daun pandannya itu renyah tandanya matang ini di sangrai sekitar 10 menit ya Bunda dengan api kecil aja ini tepung tepung tapiokanya tadi udah dingin ya selanjutnya akan saya ayak dulu karena biasanya kalau kita apa itu di sangrai seperti ini punya itu ada yang mengelintir jadi perlu di ayak ini dan ini daun pandannya benar-benar seperti ini ya jadi benar-benar udah matang ini tepung tapiokannya ya Bunda jadi untuk melihat gimana tepung kanji ini matang bisa dilihat dari matangkan garingnya daun pandan ya kalau ada yang melintir bisa kita dorong dengan sendok biar lembut semua ini udah selesai di ayak semua selanjutnya yang saya siapkan wadah lalu saya akan tambahkan gula halus yang saya perlindung sendiri ini 150 gram ya kalau saya saya harus kan lalu mentega dan margarin 150 gram selanjutnya ini di mixer sampai halus sekitar 2 menit ya selanjutnya saya tambahkan satu putih kuning telur dan satu putih telur ini sekalian putihnya ya yang satu selanjutnya ini dimixir kembali sampai 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 Lalu tepung tapiokannya ini saya masukkan dimasukkan dua kali masuknya ini nah setelah tercampur lagi selanjutnya saya masukkan sisa semua tepung tapiokanya lalu ini dicampur kembali sampai benar-benar tercampur dan saya akan lanjutkan nyampur pakai tangan biar cepat bisa dibentuk ya kue bambunya ini nah seperti ini adonan lembut sekali selanjutnya saya akan siapkan loyang dan cetakan untuk bentuknya ya cukup seperti ini aja nyampurnya asal tercampur aja sebelum dicetak ini saya bikin untuk list bambunya ya bunda ini ada coklat 30 gram yang udah saya saya lelehkan lalu saya tambahkan satu sendok makan coklat bubuk satu sendok makan coklat bubuk ini yang dicampur dulu coklat bubuknya dengan coklat batang yang dilelehkan nah lalu saya tambahkan satu sendok makan sudah halus selanjutnya ini dicampur lagi nah setelah tercampur seperti ini selanjutnya coklatnya ini akan saya masukkan ke kandang plastik setiap setiap tiga ya selanjutnya adonan siap untuk dicetak ini saya siapkan loyang yang sudah saya olesi dengan margarin nah selanjutnya adonan siap dicetak ya saya menggunakan cetakan sweet seperti ini yang sebelah halus yang sebelah bermotif lalu saya ambil adonan selanjutnya kita semprotkan langsung di atas loyang selanjutnya akan saya kasih topping ngelih seperti ini biar kayak batang bambu ya bunda nah ini sudah selesai selanjutnya ini akan saya oven terlebih dahulu nah ini sudah saya siapkan ya oven listrik itu MU999 sudah saya panaskan dengan suhu 200 terlebih dahulu api bawah lalu ini adonan saya masukkan selanjutnya ini dipanggang di oven dengan suhu 150 tetap pakai api bawah selama 25 menit ya ini sudah dapat satu loyang lagi langsung saja saya akan masukkan ya bunda di atasnya seperti ini nah jadi tidak perlu satu-satu manggangnya biar cepat nah ini yang dipanggang pertama sudah matang ya warnanya sudah sedikit kecoklatan nah seperti ini tetap cantik motifnya tidak buyar ya bunda seterusnya seperti ini ya bunda cara manggangnya lakukan sampai semua adonan habis kita oven itu tetap saya biarkan di atas nanti kita isi lagi dengan adonan yang bawah seperti itu saja tidak perlu dipindah-pindah ya kalau pakai oven listrik mito mo999 matangnya menyebar merata di seluruh ruangan nah ini yang kita panggang pertama tadi sudah matang seperti ini bunda cantik benar-benar matang sampai dalam kering coklatnya juga kering empuk renyah seperti ini sangat renyah dan empuk ya silahkan dicoba ya bunda terima kasih sudah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bisa dikemas di dalam toples dalam wadah tertutup bisa awet tahan lama hmm hmm i 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